Semakin keruhnya air sungai Batanghari di Kabupaten Tebo, membuat PDAM Tirta Muara terpaksa menambah bahan zat kimia untuk pengolahan air sungai menjadi air bersih. Menurut dirut PDAM, penambahan zat kimia bisa mencapai 1 ton per bulan dari biasanya 6 ton, saat ini telah mencapai 7 ton per bulan. Dirut PDAM Tirta Muara Budi Irawan mengatakan, meski PDAM Tirta Muara menambah zat kimia dalam pengolahan air sungai menjadi air bersih. Namun belum ada keluhan dan komplain dari pelanggan. Karena PDAM Tirta Muara rutin melakukan pemeriksaan air yang dikelola ke DINCAS Provinsi Jambi dan diklaim aman. Ya kalau sepanjangnya sudah kami cek ke DINCAS Provinsi Jambi, air kita tidak masalah. Karena kan selalu kita cek airnya, kualitasnya kalau kita produksi, kita cek dan itu kan amanat dari undang-undang. Airnya Nano harus kita cek, berdasarkan permain kes. Pencebaran air sungai Batanghari disebabkan beberapa faktor, mulai dari aktivitas peti hingga libar rumah tangga masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batanghari. Arief Rizal, Jambi TV